Intro Beginilah keseharian aktivitas yang dilakukan oleh para santri di Pondok Aiti kalangan Tirto Hargo Kretek Bantul Ibadah lima waktu, menghafal Al-Quran, sudah menjadi kebiasaan yang tak pernah mereka tinggalkan Namun ada yang lain di Pondok Aiti yang dididikan oleh Ruli Inderawan ini Tak hanya dididik menjadi santri penghafal Al-Quran, namun juga jago Aiti Ada beberapa ruangan yang tersedia dengan fasilitas laptop dan jaringan internet yang bebas diakses oleh setiap santri Di ruangan inilah para santri mendalami pendidikan bidang programmer, marketer, desain grafis, dan multimedia Kegiatan ini mereka jalani setiap hari, usai aktivitas mengaji dan beribadah yang keseluruhannya mereka dapatkan secara gratis Masjid ini jadi sentralnya, karena disinilah kita memfilter mana orang munafik, mana orang enggak Mana orang yang taat atau enggak Nah disinilah bagaimana sholatnya, sholat mengajarkan kedisiplinan buat kita Quran mengbenarkan jiwa kita, ruh kita Tapi disini di Pondok Aiti ini bukan sekedar hanya belajar agama, Al-Quran Mereka juga diajari Aiti, programming, digital marketing, designer, dan managerial Anak-anak dididik juga tidak sementa-menta dapat gratis terus Kita didik dia, kemudian setelah itu dia kita arahkan Agar bisa beroptimal, mandiri Saya disini sudah 6 bulan lamanya, setengah tahun lebih Dan yang mendorong saya disini adalah karena hal-hal menarik yang dijanjikan oleh Pondok ini Berupa kegiatan-kegiatan dan pendidikan-pendidikan yang sangat mengasah skill kita untuk berkarya Dan juga punya ini karir di masa depan Seperti karir teknologi, multimedia, atau mungkin digital marketing Nah karena saya dari dulu pengen punya cita-cita jadi pengusaha Jadi saya juga tertarik dengan jurusan digital marketing yang ada disini Saya juga mendapatkan kegiatan menghafal Quran Terus kegiatan public speaking, kegiatan-kegiatan bermanfaat kemasyarakatan Seperti penyatunan anak yatim, event, dan juga lain sebagainya Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa saya dapatkan selain dari kurikulum yang ada Sedikitnya ada seratusan santri yang mondok disini Di mana mereka datang dari berbagai daerah di tanah air Rata-rata santri disini adalah lulusan SMA dan SMK yang kurang mampu Selama di pondok IT, setiap santri akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendidikan secara gratis Sehingga diharapkan dengan kecakapan dan keahlian yang mereka dalami selama di pondok pesantren ini Mampu menjadikan mereka sebagai santri yang mandiri dan berdaya saing Serta terciptanya untuk pendidikan Islam yang lebih baik Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV Joko Pramono Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta